Hai saya Tampem Sivle founder top coach Indonesia teman-teman hari ini saya akan membahas satu topik bagaimana cara orang kaya membuang uang teman-teman kalau ada yang tanya statistik orang kaya itu profesinya apa saja saya punya datanya rata-rata crazy rich mereka 14% adalah bankers 11% adalah fashion and retailers 10% real estate, 9% business manufacturing dan 9% tech company nah nomor 1 kalau kita berbicara soal mindset ada mindset yang anda harus kenali beberapa mindset ini adalah mindset penting salah satu mindset yang harus anda kenali adalah rich people spend money to save time rich people spend money to save time jadi orang kaya itu keluar uang untuk hemat waktu orang miskin buang waktu untuk hemat uang misalnya contohnya ada orang-orang yang nawar habis-habisan nunggu nyari barang yang murah sekali sampai waktunya habis tapi hanya bisa memberikan penghematan yang tipis sekali mentalitas yang kedua adalah orang miskin kerja keras untuk dapat uang orang kaya bekerja keras agar uang bekerja untuk mereka mentalitas ini akan membedakan cara orang-orang kaya ini crazy rich ini mengeluarkan uang orang miskin bekerja berkali-kali untuk mendapatkan uang satu kali bekerja berhari-hari untuk dapat uang satu kali tapi orang kaya berupaya untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan uang berkali-kali mereka mencari alat mereka mencari leverage mereka mencari alat ungkit agar mereka bisa keluar uang satu kali tapi dapat uangnya berkali-kali nah dengan mindset ini ada 10 hal yang dilakukan oleh crazy rich untuk bisa dapat uang yang luar biasa banyak yang pertama 57% crazy rich prioritasnya adalah sedekah aneh tetapi nyata kemarin saya bertemu dengan salah satu pemilik dealer terbesar di Jogja Sleman yang menurut saya sangat powerful sekali dan punya prestasi yang luar biasa yang kalau ditanya setiap hari prioritas dia adalah berpikir mau sedekah kemana tiap hari aneh tapi nyata saya ketemu dengan owner nya umurnya sudah 70 tahun dan saya tanya apakah ini baru terjadi enggak dari muda jadi dari zaman dulu dia sudah melakukan ini dia sangat-sangat generous dengan karyawannya sangat-sangat murah hati dan sangat-sangat senang berbagi dengan siapa pun juga sehingga orang yang dekat dengan dia sangat-sangat luar biasa kalau datang ke restoran sebut namanya anda dapat langsung diskon 50% jadi sedemikian generousnya sampai orang-orang yang menjadi langganan beliau selalu sangat-sangat menghargai dan bahkan nyebut namanya pun anda sudah dapat penghargaan nomor 2 crazy rich membeli teknologi untuk mempermudah pekerjaan anak buah saya banyak meng-coach perusahaan-perusahaan ada perusahaan kecil perusahaan menengah perusahaan besar dan rata-rata mindset pikiran owner nya itu rata-rata yang gede-gede yang hebat-hebat itu hampir sama yaitu mereka selalu bilang begini saya selalu mencari teknologi agar anak buah saya bisa lebih mudah dalam bekerja hari ini saya pergi ke Ultra Jaya ya ada mesin pengepakan ada robot untuk ngangkat barang gudangnya itu tingginya luar biasa dan mereka menggunakan robot sejak tahun 95 bayangkan sudah menggunakan robot sejak tahun 95 kalau ditanya kenapa karena ingin mempermudah pekerjaan anak buah bayangkan ini luar biasa yang ketiga crazy rich membayar security security ini bukan hanya sekedar untuk personal security bukan untuk satpam gitu ya tetapi financial security mereka investasi untuk memastikan bahwa mereka tidak perlu bekerja seharipun mereka nggak usah kerja mereka bisa nggak bekerja sama sekali tapi tetap memiliki financial security jadi mereka memikirkan instrumen-instrumen atau pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan agar mereka memiliki financial security keempat banyak sekali crazy rich yang beli supercar kenapa beli supercar? karena banyak supercar yang sifatnya mahal tetapi langka dan yang menarik adalah banyak crazy rich lainnya yang berlomba-lomba untuk membeli atau mengoleksi supercar meskipun harganya naik karena apa? karena gengsi, karena investasi, karena ini adalah collectable items tetapi yang pasti ini bukan untuk dipakai bukan untuk dimainkan tetapi ini merupakan investment yang kelima ini yang menarik crazy rich melakukan self-improvement dengan memiliki banyak mentor ada spiritual coach, ada health coach, ada business coach, ada technology coach mereka punya coach, mereka punya pelatih, mereka punya orang-orang yang mendampingi, membimbing mereka memberikan mereka advice untuk membuat bisnis menjadi lebih sukses yang keenam, mereka keluar uang untuk pergi mengunjungi pameran ada banyak pameran di dunia, pameran teknologi, pameran mesin, pameran travel, pameran franchise, pameran trading untuk apa? menemukan buyer dan menemukan new potential market yang ketujuh, mereka keluar uang sangat besar untuk marketing & branding mereka keluar uang yang sangat serius untuk advertising untuk bikin video yang bagus, untuk membuat iklan-iklan yang menarik untuk menemukan endorse artis, untuk menemukan brand ambasador agar bisnis mereka sukses, laku dan terkenal yang ke delapan crazy rich recruit professionals mereka recruit high paying employee mereka recruit professional atau highly competent people orang-orang yang competent, mereka berani bayar mahal orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu mereka di dalam bisnis dan mereka sangat-sangat tidak pelit dengan yang namanya membayar gaji profesional yang kesembilan, mereka keluar uang besar untuk membayar konsultan pajak karena konsultan pajak bisa melindungi para pengusaha ini dari gagal bayar, dari denda pajak yang besar dan tentunya dari pembayaran pajak yang terlalu berlebih-lebihan dan yang kesepuluh adalah mereka mengeluarkan uang yang sangat-sangat serius untuk training karyawan saya ketemu dengan salah satu pemilik karoseri terbesar yang sangat-sangat luar biasa dan bisa dikatakan crazy rich juga saya tanya kalau selama ini bapak mengeluarkan budget untuk training itu seperti apa sih? dia mengatakan daripada karyawan saya jalan-jalan atau dikasih bonus insentif lebih baik uangnya saya pakai untuk re-training, training, training, training saya tanya kenapa pak? karena karyawan yang pinter adalah karyawan yang mudah dalam bekerja dan karyawan yang mudah dalam bekerja adalah karyawan yang setia kalau anda bekerja kerjaannya gampang anda akan setia dengan perusahaan dan yang lebih menarik lagi karyawan yang bekerjanya mudah karyawan yang setia jauh lebih menghasilkan daripada karyawan-karyawan yang punya kesulitan dalam bekerja so thank you so much semoga bermanfaat ini adalah 10 cara crazy rich buang duit dan kalau anda mau ikutin caranya anda bisa jadi crazy rich juga saya Tom MC Ifle salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju